Pada 8 Juli 2022, rombongan terdiri dari 3 mobil, masing-masing mobil patwal lintas, MPV hitam dengan plat B1MAH dan mobil SUV hitam dengan nomor polisi L1973ZX yang membawa rombongan Putri Chandrawati dan Brigadir Yosua. Rombongan tertangkap kamera CCTV pada jam 14.02.28. Saat itu, mobil sempat berhenti di res area km 86B tol Cipali. Pada jam 14 lebih 3 menit, terlihat Brigadir Yosua mengenakan baju berwarna putih keluar dari mobil SUV warna hitam dengan nomor plat L1973ZX menuju toilet. Tiga menit berikutnya, rombongan mulai bergerak meninggalkan lokasi res area menuju arah ke Jakarta. Saat masuk Jakarta, iring-iringan kendaraan terekam CCTV saat melintas di JPO Mampang Prapatan dan Madrasah Saandatu Darai. Sementara dari rekaman CCTV di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Satguling 3, real-time CCTV pada jam 15.29.57 detik tampak Ferdi Sambo memasuki rumah dengan pakaian seragam dinasnya. Dari CCTV di lokasi yang sama, pada jam 15.37.38 detik tampak anggota NAKES yang akan melakukan tes PCR masuk dalam rumah Ferdi Sambo. Kemudian, pada jam 15.40 menit 47 detik, mobil MPV hitam yang digunakan Putri Chandrawati juga tiba di rumah Jalan Satguling 3. Jam 15.41 menit 29 detik waktu Indonesia Barat, merekam Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah mengenakan sweater hijau dipadukan celana legging hitam. Diikuti aktivitas ajudan, memasukkan barang-barang ke dalam rumah tersebut. Brigadir Yosua Huta Barat yang memakai kaos putih dan celana jeans biru, ikut masuk ke dalam rumah. Kemudian, terlihat Putri Chandrawati melakukan tes swab PCR di teras rumah. Hingga jam 15.49 menit dan 05 detik, di rumah ini masih terekam aktivitas yang dilakukan Brigadir Yosua. Pada jam 17.00 lebih 5.32 detik, Putri Chandrawati dengan busana yang sama berjalan keluar menuju mobil MPV hitam. Pada jam 17.10 menit 3 detik, tampak Ferdi Sambo keluar dari dalam rumah menuju ke mobil SUV hitam. Kembali kerekaman CCTV. CCTV di kompleks Duren 3 merekam mobil SUV hitam yang ditumpangi Ferdi Sambo di kawal motor Patwal, melewati jalan Duren 3 Barat arah ke rumah dinasnya, yang kini disebut sebagai tempat kejadian perkara, di mana Brigadir Yosua tewas. Di antara waktu inilah, sekitar jam 17.00 lebih 6 menit hingga sebelum jam 17.23, Brigadir Nofriyangsah Yosua Hutabaran diduga dieksekusi Barada Richard Eliezer atas perintah atasannya, Dirjen Ferdi Sambo. Pada jam 17.23 menit 18 detik, tampak Putri Chandrawati datang kembali ke rumah pribadinya di jalan Saguling 3. Namun, Putri datang memakai busana yang berbeda dari sebelumnya. Ia datang memakai set baju piyama dengan celana pendek berwarna hijau. Mulai saat itu, CCTV di kediaman pribadi Sambo dan Putri Chandrawati, sudah tidak pernah merekam kehadiran sosok Brigadir Yosua. Pada jam 18.33 menit 36 detik, CCTV merekam mobil dinas Avanza Satreskrim Jakarta Selatan, melintas di jalan Duren 3 Utara 1 arah ke TKP. Selain itu, ada pula mobil Pajero Provos diikuti ambulans, mobil Avanza Hitam dan mobil Grand Vitara Provos, melintas di jalan Duren 3 Utara, mengarah keluar dari kompleks Polri. Perjalanan iring-iringan kendaraan dari TKP ke rumah sakit Polri, terkam CCTV dari tujuh titik. Tiga di antaranya, dari sebuah tempat penitipan motor di samping PGC Jalan Dewi Sertika dan JPO Halte Busway Kramatjati. Real Time CCTV pada jam 20.16 menit 45 detik, merekam rombongan mobil Pajero Provos. abon tangan dan mobil Pajero Provos.